Selalu saja ada sesuatu yang ingin Allah tunjukkan kepada kita akan keajaiban dan kuasanya. Dikutip dari akun Instagram Kata Surga, sebuah video memperlihatkan keadaan rumah yang hancur terkena ledakan bom dari Israel. Dan ketika seorang masuk untuk memeriksa keadaan di dalam rumah tersebut, terdengar suara murotal Al-Quran yang bergema dari salah satu ruangan, dari sebuah speaker Quran yang masih menyala. Allahu Akbar! Al-Fatihah terlihatkan seperti potongan Al-Quran yang dibakar oleh orang Israel ini dan api terhenti di halaman 33 Surah Al-Baqarah ayat 211-214 yang ayat itu ditujukan sebagai peringatan untuk kaum Bani Israel. Kemudian potongan Al-Quran yang hancur ini ditemukan dengan penggalan ayat dari Surah As-Safat 173 yang berbunyi dan sesungguhnya tentara Kamila yang akan menang. Allahu Akbar! Al-Quran yang berbunyi dan sesungguhnya tentara Kamila yang berbunyi dan sesungguhnya tentara Kamila yang berbunyi dan sesungguhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!